Ah! Api hitam ilusi mengeluarkan raungan yang amat menyedihkan saat keluar dari tangan Sifeng. Setelah raungan memilukan ini, api hitam yang menyala di lengan Sifeng segera padam. Ah! Mengaum! Mengaum! Meskipun api hitam telah padam, Sifeng masih seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Wajahnya sangat ganas dan menakutkan saat dia meraum dengan marah. Tidak! Setelah ini, Sifeng mengeluarkan raungan marah lainnya sambil menjaga pikirannya untuk menekan keadaan pikirannya yang gila. Mengaum! Sifeng mulai mengulanginya lagi dan lagi. Untuk waktu yang lama, pikiran Sifeng telah sekuat besi. Dia tidak menyangka bahwa di bawah kekuatan ilusi api hitam ilusi, bahkan dia akan seperti ini. Tampaknya kekuatan kebingungan api hitam ilusi memang luar biasa. Mengaum! 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 Raum! Keadaan pikiran yang gila terus menyerang pikiran Sifeng, menyebabkannya menjadi sangat kacau dan panas. Sifeng yang tengah meraum marah, tiba-tiba berbalik dan menghadap sosok putih jelita yang tengah duduk bersila di tanah tak jauh dari sana. Yusin telah terluka para akibat energi yang keras dan kacau tadi. Dia telah menelan ramuan penyembuh dan duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, pada saat ini, Yusin tiba-tiba merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang ganas. Dia segera membuka matanya yang sedikit tertutup. Namun, Yusin yang baru saja membuka matanya, melihat sosok hitam menerkam ke arahnya. Wajah Sifeng tampak ganas dan menakutkan. Di mata Yusin, pemuda yang menerkam ke arahnya ini tidak ada bedanya dengan binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya. Tidak, tidak, Sifeng. Yusin langsung panik dan berteriak dengan suara lembut. Sekarang dia telah terluka parah, menghadapi Sifeng yang seperti binatang buas ini, dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, saat ini, Sifeng tidak berbeda dengan binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana dia bisa mendengarkan, tidak, darinya. Pada saat berikutnya, Sifeng telah mendorong peri putih yang seperti peri ini ke tanah. Tubuhnya yang muda dan kuat kira-kira berada di atas tubuh halusnya. Tidak, tidak, bangun, Sifeng, bangun. Pada saat ini, mata Yusin melebar dan dia menjadi semakin panik. Tidak, tidak, pada saat ini, Sifeng yang telah kehilangan akal sehatnya tiba-tiba terbangun. Namun, hanya sesaat sebelum ia kehilangan akal sehatnya lagi dan berubah menjadi binatang buas. Dia mencengkeram pakaian putih di depan Yusin dengan kedua tangan dan merobeknya dengan kuat. Dengan suara robekan, pakaian putih itu terkoyak, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus serta dua puncak kembar yang sangat bulat dan gagah. Tanpa ragu, visi Sifeng pun terungkap. Mengaum, Sifeng meraung keras lagi. Baju besi gelap di tubuhnya berubah menjadi karakter kuno gelap yang berserakan di tanah, memperlihatkan tubuhnya yang kuat dan telanjang. Mengaum, pada saat berikutnya, kepala Sifeng tiba-tiba bergerak, dan wajahnya dengan keras menerkam di antara dua puncak kembar Yusin yang tak tertandingi kebanggaannya. Ah, tidak gelombang. Tidak, ah. Waktu berlalu dengan lambat. Saya. Pikiran Sifeng, yang telah dibingungkan oleh ilusori Black Flame, kini sepenuhnya ditekan olehnya. Namun, saat ini, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Di depan matanya ada wajah yang sangat cantik. Namun, pada saat ini, wajah ini penuh dengan keindahan yang menyentuh hati, dan ada bekas-bekas air mata di wajahnya. Di bawahnya, ia merasakan tubuh yang lembut. Tubuhnya yang telanjang menekan tubuh yang putih, halus, dan sangat indah itu. Pakaian putih di tubuhnya yang halus robek menjadi potongan-potongan kain, dan pemandangan musim semi tak terbatas. Pada saat ini, tubuh Sifeng tiba-tiba bergerak, dan dia terpisah dari tubuh indah itu dan berdiri tegak. Aku, melihat wanita yang menangis di bawah. Sifeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi pada akhirnya. Si Nerku, dan si Sifeng terkutuk itu, kemana dia pergi? Dunia ini begitu besar, bagaimana saya bisa menemukannya? Si Nerku, apakah dia baik-baik saja? Di dunia peninggalan kuno yang luas, sesosok tubuh berwarna putih terus bergerak maju-mundur. Luka-luka Jun Hao telah lama pulih, dan dia datang ke dunia luas ini untuk mencari Yu Xin kesayangannya. Meskipun dia menemui beberapa bahaya di sepanjang jalan, dan ada beberapa formasi kuno dan kuat, dia, Jun Hao, berhasil menyelesaikannya dengan sangat tipis. Di tengah bahaya demi bahaya, Jun Hao terus menjadi lebih kuat. Jun Hao merasa bahwa tidak akan lama lagi ia akan berhasil menembus alam yang lebih tinggi. Terobosan, selama aku berhasil menembusnya, membunuh Sifeng akan semudah membunuh babi atau anjing. Jun Hao masih bergerak cepat di dunia yang luas ini, pikirnya dalam hati. Memikirkan momen ketika dia melangkah ke alam pakar mutlak, dan memikirkan wajah ketakutan pemuda bernama Sifeng ketika dia melihat betapa kuatnya dia, bibir Jun Hao melengkung, dan dia memperlihatkan senyuman dingin. Huff, hanya dia, Sifeng, berani mempunyai pikiran yang tidak pantas tentang sinerku. Huff, saat aku, Jun Hao, berhasil menerobos, Sifeng akan mati. Tapi, di mana sinerku? Siner? Siner? Sinerku? Ah! Pikirannya terus memikirkan sosok putih yang cantik itu, sosok yang seperti peri yang luar biasa. Namun, pada saat ini, Jun Hao tiba-tiba terkejut. Dia hanya merasa bahwa seluruh dunia telah kehilangan warnanya dalam sekejap. Momen ini bagaikan kiamat baginya. Jun Hao melihat di tanah di kejauhan, ada dua sosok telanjang, seorang pria dan seorang wanita, dan pria itu berbaring di tubuh wanita yang menggoda. Dua orang itu, dua orang itu, itulah Sifeng yang penuh kebencian dan Yuksin yang dicintainya. Tidak, mustahil, mustahil, ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata. Ilusi? Ini pasti ilusi. Tidak, aku sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi sekarang. Untuk sesaat, Jun Hao tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jun Hao hanya merasa bahwa dia sedang bermimpi saat ini, dan dia sangat berharap agar dia segera terbangun dari mimpi buruk ini. Konon katanya, apa yang kamu pikirkan di siang hari, sama halnya dengan apa yang kamu pikirkan di malam hari. Bukankah aku selalu khawatir tentang hal ini? Aku pasti terlalu banyak berpikir, pasti. Itulah sebabnya, itulah sebabnya aku punya mimpi buruk yang konyol sekali. Jun Hao bergumam dalam hati yang menipu dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuhnya gemetar, dan suaranya juga bergetar. Ah tidak, siner, sinerku, ini hanyalah sepasang pesina, beraninya mereka melakukan hal seperti itu di belakangku. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pasangan pesina yang tidak tahu malu ini. Pasangan pesina ini, ah. Pada saat ini, Jun Hao akhirnya tidak dapat mengendalikan emosinya. Dengan amarah yang membara, dia mengeluarkan raungan marah dan berlari ke tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh, dan aura pembunuhnya tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Di dunia yang luas ini, musim semi tidak ada habisnya. Si Feng berdiri di tengah-tengah tanah ini, menatap wanita berpakaian putih yang menangis. Untuk sesaat, dia bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa kepadanya atau apa yang harus dilakukan. Dia telah bertarung dan membunuh banyak musuh dalam hidupnya, dan terbiasa melihat kematian. Namun sekarang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hal seperti itu. Di tanah, wajahnya yang berlinang air mata tampak kehilangan warnanya. Meskipun wajahnya masih cantik, tidak ada lagi jejak emosi di dalamnya. Matanya tak bernyawa. Yusin mengeluarkan jubah putih dari cincin tulang dan perlahan-lahan mengenakannya pada tubuhnya yang memikat. Gerakannya kaku dan dia tampak seperti mesin. Aku, Si Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yusin menggelengkan kepalanya perlahan, menyela Si Feng. Pada saat ini, sosok Yusin melintas dan menghilang dari pandangan Si Feng. Setelah kejadian itu, Yusin tampaknya tidak ingin tinggal di sini bersama Si Feng lagi. Dia memilih untuk pergi sendiri. Si Feng masih menundukkan kepalanya, menatap kosong ke tempat di mana sosok cantik itu menghilang. Dia melihat ke tempat di mana dia melakukan kesalahan. Masih ada beberapa tetes warna merah di tanah. Dia tidak menyangka bahwa dia masih perawan. Sungguh dosa. Dan karena dia masih perawan, dia mengambil keperawanannya yang berharga. Si Feng merasa semakin bersalah. Meskipun dia tidak punya pilihan saat itu, tapi... Aduh, Si Feng mendesah pelan dalam hatinya. Yusin pergi, dan Si Feng tidak menghentikannya. Dia tidak tahu bagaimana menghentikannya, dia juga tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah ketakutan. Ah, ah, aku akan membunuhmu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan menyiksamu sampai mati, ah. Tiba-tiba, suara gemuruh yang terdengar seperti auman singa bergema dari depan. Si Feng segera merasakan niat membunuh yang keras dan dingin melonjak ke arahnya. Hmm, Si Feng mengerutkan kening dan perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian dia melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Itu adalah Jun Hao. Pada saat ini, wajah Jun Hao tampak garang, ganas, dan terdistorsi. Dia bergegas menuju Si Feng. Jun Hao, Si Feng menggumamkan nama itu dengan lembut. Pria ini menjadi sangat kasar. Sepertinya dia telah melihat apa yang terjadi antara dia dan Yusin. Awalnya, Si Feng mengira Yusin dan pria ini adalah sepasang kekasih. Kemudian, dia perlahan menyadari bahwa seharusnya pria inilah yang menyukai Yusin, dan Yusin seharusnya tidak memiliki perasaan apapun terhadap pria ini. Meskipun itu hanya perasaan Si Feng, jika Yusin benar-benar mempunyai perasaan terhadap pria ini, dia tidak akan meninggalkan pria ini dalam kegelapan dan datang ke dunia ini bersamanya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat guntur iblis kegelapan yang dahsyat meletus dari tangan kanan Si Feng. Si Feng tentu saja tidak akan tinggal diam dan membiarkan dia membunuhnya saat pria ini mengungkapkan niat membunuhnya terhadapnya saat ini. Ah! Raungan lain bergema di antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Jun Hao sudah tiba di depan Si Feng. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya suci putih saat ia menyerang kepala Si Feng. Dengan amarah yang membara, dia menyerang dengan kekuatan terkuatnya. Dia ingin menghancurkan kepala Si Feng dengan telapak tangannya dan membuat pria yang telah menodai wanita yang dicintainya ini membayar harganya. Walaupun Jun Hao pernah berkata bahwa dia akan menyiksa Si Feng sampai mati, saat ini dia sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak terlalu peduli. Pada saat ini, Si Feng sudah mengepalkan tinjunya. Tinjunya membawa petir iblis kegelapan yang dahsyat saat menghantam telapak tangan Jun Hao yang kuat. Pukulan gelombang, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan ledakan dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Ruang angkasa mendidih. Ah! Tidak! Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang dipenuhi kengganan dan kemarahan. Di bawah kekuatan tinju petir Si Feng, tubuh Jun Hao terlempar mundur bagaikan karung pasir yang rusak. Setelah keduanya bertukar pukulan, pemenangnya sudah jelas. Jun Hao datang dengan hati penuh amarah untuk membunuh pria yang telah menodai wanita yang dicintainya, tetapi dia tidak menyangka akan dilempar terbang oleh pria ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Perasaan ini membuatnya gila dan ingin mencabik-cabik lelaki itu sepotong demi sepotong. Ah! Jun Hao meraung marah. Sosoknya yang mundur dengan cepat tiba-tiba terhenti saat ini. Kemudian, Jun Hao menampakkan ekspresi yang sangat ganas dan terbang ke arah Si Feng lagi. Dia tidak bisa menerima bahwa dia telah dikalahkan oleh pria ini. Dia tidak bisa menerima bahwa pria yang telah menodai Yuxin ini harus terus hidup di dunia ini. Si Feng masih berdiri dengan bangga di tanah yang luas tanpa bergerak. Dia menatap dingin ke arah Jun Hao yang bergegas ke arahnya dan berkata dengan dingin. Kau menginginkan nyawa Ben Sao. Ben Sao berpikir kamu terlalu sedih karena wanita yang kamu cintai, jadi dia akan mengampuni nyawamu. Jika kau ingin membunuh Ben Sao lagi, Ben Sao akan mengambil nyawamu. Jika sebelumnya ada yang ingin membunuh Si Feng, Si Feng pasti sudah membunuhnya dengan pukulan. Namun saat ini, Jun Hao tidak mau mendengarkan perkataan Si Feng. Dia dengan tegas bergegas menuju Si Feng, masih dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, seluruh tubuh Jun Hao bersinar dengan cahaya putih yang terang dan suci. Seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia cahaya putih. Kemudian, Jun Hao yang telah berubah menjadi manusia cahaya putih, melintas di depan Si Feng lagi dan menyerbu ke arah Si Feng dengan ganas. Karena kau sangat ingin mati, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Si Feng berteriak dingin. Tinjunya, yang dikelilingi oleh guntur hitam yang dahsyat, sekali lagi menghantam ke depan. Dia baru saja memperingatkan Jun Hao. Karena Jun Hao tidak mendengarkan dan berani ingin membunuhnya dan menyerangnya, dia akan mengirimnya ke neraka. Boom! Sebuah suara gemuruh terdengar lagi. Di bawah pukulan keras Si Feng, cahaya putih yang bersinar di sekujur tubuh Jun Hao tiba-tiba menghilang. Ah! Kemudian, terdengar suara gemuruh kesakitan yang disertai kengganan. Sosok Jun Hao dan wajahnya yang ganas dan menakutkan seperti binatang buas muncul lagi. Kali ini, Jun Hao tidak terbang keluar. Karena Si Feng ingin mengakhiri hidupnya, tentu saja dia tidak akan mengirimnya terbang. Ledakan. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng juga meledak dengan Dark Magic Thunder. Dia meninju dengan keras ke arah jantung Jun Hao untuk mengakhiri hidup pria ini. Ah! Binatang! Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Anda! Anda! Menghadapi pukulan dahsyat Si Feng, Jun Hao sekali lagi meraung ganas ke arah Si Feng. Pada saat ini, cahaya putih menyala di tubuh Jun Hao. Cahaya putih ini, ini adalah cahaya kemajuan. Dia tidak menyangka bahwa dia, Jun Hao, akan berhasil maju di saat yang berbahaya ini. 1493. Kemajuan yang tiba-tiba itu membuat Jun Hao yang awalnya ganas dan menakutkan, menjadi bersemangat dan penuh semangat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Antara langit dan bumi, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan rambut panjang Jun Hao yang berantakan menari-nari tertiup angin. Menghadapi pukulan keras dari tangan kiri Si Feng, Jun Hao sekali lagi dengan ganas menyerang dengan telapak tangannya untuk menghadang pukulan Si Feng. Bang! Tinju dan telapak tangan itu beradu lagi, dan suara itu terdengar lagi, dan ruangan itu bergejolak lagi. Terakhir kali, Jun Hao terhempas oleh tinju petir milik Si Feng. Kali ini, Si Feng dan Jun Hao sama-sama terlempar karena kekuatan masing-masing. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Jun Hao yang awalnya penuh percaya diri setelah terlempar, tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya. Dia telah melangkah ke alam demigot bintang 8 dari alam demigot bintang 7. Dan Jun Hao sangat percaya diri dengan bakatnya. Dia berpikir bahwa setelah melangkah ke alam demigot, dia tidak lagi sebanding dengan demigot bintang 8 biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan terlempar pada saat yang sama dengan bajingan kecil ini setelah bertukar pukulan dengannya. Itu benar-benar seri. Dia benar-benar maju, Si Feng yang terbang mundur, menatap dingin ke arah Jun Hao di depannya dan bergumam pelan lagi. Tiba-tiba, kilat putih menyambar di tangan kanan Si Feng, dan pedang guntur haus darah muncul di tangan kanannya. Karena kekuatan Jun Hao telah meningkat pesat setelah kemajuannya, tampaknya dia harus menggunakan kekuatan terkuatnya untuk membunuhnya. Kemudian, tangan kiri Si Feng membentuk tanda kuno yang misterius, dan pedang petir haus darah menunjuk secara diagonal ke langit. Dia berteriak dengan suara rendah, palu ilahi muncul, langit dan bumi musnah. Mengikuti suara rendah Si Feng, bayangan palu dewa besar muncul di langit, memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Ini, ini, tubuh Jun Hao baru saja berhenti bergerak ketika dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari langit. Dia tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, Jun Hao menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah bayang-bayang palu dewa, dia merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan ini telah melampaui Jun Hao. Bajingan kecil ini sungguh kuat. Dia sungguh sangat kuat. Ah, dia lebih kuat dariku. Menghadapi bayangan palu dewa di langit, hati Jun Hao dipenuhi dengan kengganan. Awalnya dia mengira bahwa dia, yang telah melangkah ke alam demigot bintang delapan, akan mampu membunuh Si Feng ini semudah membunuh seekor anjing. Dia mengira setelah menjadi dewa setengah bintang delapan, dia akan bisa melihat wajah Si Feng yang dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Tanpa diduganya, bajingan kecil bernama Si Feng ternyata begitu kuat. Ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat yang tampaknya mampu menghancurkan dunia bergemuruh di langit. Sebuah sambaran besar petir iblis kegelapan tiba-tiba turun dari palu raksasa itu. Seolah-olah seekor naga iblis kegelapan raksasa telah lahir dan hendak melahap daratan. Ah! Jun Hao tahu bahwa dia tidak dapat menahan guntur iblis besar yang turun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraung ke langit. Setelah itu, sosok putih yang sangat kecil itu langsung ditelan oleh petir iblis kegelapan yang sangat besar. Setelah itu, petir yang dahsyat itu terus membombardir tanah. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Gemuruh. Gemuruh. Di bawah petir iblis kegelapan yang dahsyat, tanah bergetar terus-menerus. Tak jauh dari situ, tubuh Sifeng bergoyang mengikuti getaran tanah. Pandangannya tertuju pada tanah yang ganas di depannya. Meskipun dia telah melihat petir iblis kegelapan menyelimuti tubuh Jun Hao, Sifeng sudah merasakan bahwa Jun Hao sebenarnya telah menghilang pada saat itu. Dia telah lolos di bawah kekuatan Sifeng. Pada saat itu, Sifeng merasakan adanya fluktuasi spasial. Tampaknya Jun Hao memiliki harta spasial yang mirip dengan milik Yusin. Pada saat kritis, ia telah mengaktifkan harta spasial tersebut untuk melarikan diri. Jika dia lolos, biarlah, kata Sifeng dalam hati. Membubarkan, Sifeng berteriak dingin ke arah depan. Seketika, bayangan palu dewa di langit dan guntur iblis yang dahsyat yang turun dari palu dewa menghilang tanpa jejak. Ketika guntur iblis yang dahsyat itu menghilang, daratan menjadi kacau balau, seakan-akan telah dilanda bencana besar. Sifeng tidak lagi memperhatikan pelarian Jun Hao. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke arah lain. Saat itu, wanita cantik berpakaian putih itu telah menghilang di ujung negeri ini. Pada saat ini, Sifeng membisikkan dua kata itu lagi, Yusin. Perisitar Yusin tampak anggun bakperi yang turun ke dunia fana. Dulu, Sifeng tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan berbuat hal seperti itu terhadap dewa Zider Yusin dan melakukan dosa besar seperti itu. Jika dia bertemu wanita ini lagi, Sifeng tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Apakah aku akan melihatnya lagi setelah dia pergi? Sifeng bergumam pada dirinya sendiri lagi sambil melihat kekejauhan. Dalam benaknya, wanita cantik berpakaian putih dengan rambut panjang dan pakaian berkibar muncul lagi. Untuk sesaat, Sifeng tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Sifeng kembali sadar. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya yang terkepal. Semua ini karena makhluk jahat ini sehingga Ben Sao melakukan dosa seperti itu. Saat dia mengatakan ini, Sifeng perlahan membuka tangan kanannya yang terkepal. Api hitam, seperti nyala lilin, muncul di telapak tangan Sifeng dan berdenyut perlahan. Itu adalah api hitam halusinasi. Akan tetapi, api hitam halusinasi telah membakar esensi kehidupannya untuk melawan Sifeng dan mencoba binasa bersama Sifeng. Dalam pertempuran itu, api hitam halusinasi telah menyebabkan Sifeng menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Namun, membakar esensi kehidupannya sama saja dengan membakar kehidupan, kekuatan, dan wilayahnya. Pada akhirnya, ia menjadi semakin lemah. Sifeng telah mengambil kesempatan untuk menghapus kesadarannya sepenuhnya, hanya menyisakan sisa api. Sekarang, sisa api ini hanya berada pada tingkat raja tahap keempat. Meskipun api hitam halusinasi kuno dan misterius ini mungkin mengetahui jalan menuju benua Tianheng, Sifeng berada dalam bahaya besar saat itu. Dia harus mengambil kesempatan untuk menghapus kesadarannya dan membuatnya menghilang sepenuhnya. Namun, saat ini, Sifeng masih bisa merasakan kegembiraan api suci di tubuhnya. Api hitam halusinasi. Api hitam halusinasi. Sekarang, tak diragukan lagi ia akan melahap api hitam halusinasi. Meskipun api hitam halusinasi hanya berada pada tingkat raja tahap keempat, ia masih sangat bersemangat untuk dapat melahap api surgawi kuno yang legendaris, api suci. Merasakan suasana hati Saint Flame saat ini, Sifeng menyeringai. Namun, saat ini, senyumnya agak pahit. Kemudian, kekuatan melahap yang aneh muncul di tangan kanan Sifeng dan segera menyedot sisa api ke telapak tangannya. Api itu mengalir di sepanjang lengannya dan dengan cepat mengalir ke dantiannya yang sangat bersemangat. 1494 Di dalam tubuh Sifeng, api suci bagaikan orang mesum yang tidak pernah melihat wanita selama ratusan tahun. Dia sangat lapar sehingga tiba-tiba melihat wanita cantik telanjang. Tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya, api merah dari api suci menyelimuti api hitam ilusi. Kemudian, api suci terus membungkus api hitam ilusi dan kembali ke dantiannya. Kemudian api suci mulai melahap api hitam ilusi. Api surgawi melahap api surgawi, dan api suci melahap api hitam ilusi. Ilusori Black Flame telah kehilangan kesadarannya. Dalam sekejap, Sain Flame melahapnya sepenuhnya. Hem, Sifeng dan Sain Flame menjadi satu. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul dari Sain Flame. Sifeng memfokuskan pikirannya. Seketika, dunia di depan Sifeng berubah drastis. Dunia yang luas dan tak terbatas itu segera berubah menjadi negeri abadi. Gunung-gunung tinggi, sungai-sungai yang mengalir, pepohonan hijau yang rimbun, kabut surgawi, burung-burung dan binatang langka berlarian di hutan, dan burung bango bermah kota merah terbang di antara langit dan bumi. Pemandangan indah itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, negeri abadi ini hanyalah ilusi. Dengan pikirannya, ilusi itu menghilang dan Sifeng kembali ke dunia luas lagi. Aku tidak menyangka kau akan mewarisi kekuatan ilusi api hitam ilusi. Sifeng terkejut tetapi juga senang ketika mendengar kata-kata api suci. Api suci mewarisi kekuatan ilusi dari api hitam ilusi, yang berarti bahwa ia dapat menggunakan kekuatan ilusi yang misterius dan tak terbatas ini untuk mengganggu musuh-musuhnya di masa mendatang. Musuh-musuhnya tidak akan dapat membedakan yang nyata dari yang ilusi. Dengan kekuatan ilusi api hitam ilusi, Sifeng yang kaya pengalaman, tentu saja mengerti apa artinya ini. Dalam pertarungan antara para ahli sesungguhnya, gangguan sekecil apapun dapat membuat lawan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Tentu saja, mendengar perkataan Sifeng, Saint Flame menjawab dengan lugas. Kemudian dia berkata, Kami, Heavenly Flames, adalah makhluk paling misterius di dunia. Selama kami melahap jenis kami sendiri, kami tidak hanya bisa menjadi lebih kuat, tetapi juga mendapatkan kekuatan orang lain. Aku tidak tahu kalau bisa seperti ini. Kata Sifeng dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal tersebut. Api suci merupakan api surga pertama yang pernah diperolehnya. Api hitam ilusi merupakan api surgawi pertama yang dilahap api suci. Api surgawi sangat langka di dunia. Mampu memperoleh api surgawi saja sudah merupakan keberuntungan besar, apalagi menemukan api surgawi lain untuk dilahap. Dalam sejarah benua Tianheng, Sifeng belum pernah mendengar tentang api surgawi yang melahap api surgawi lainnya. Mungkin ada, tetapi Sifeng belum pernah mendengarnya diturunkan. Kali ini, dia melahap ilusori Black Flame dan memperoleh kemampuan ilusi ilusori Black Flame. Ini adalah keuntungan yang tak terduga. Itu adalah keuntungan tak terduga yang sangat bagus. Namun, Sifeng segera mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya karena api hitam ilusi. Matanya terfokus pada ruang tak terbatas di depannya. Saat itu, dia dan dia terus bergerak ke arah ini. Mereka berdua ingin melihat apakah ada ujung jalan ini. Atau mungkin, pemandangan macam apa yang ada di ujung tempat ini. Namun sekarang, mereka telah menempuh jalan masing-masing. Saya bertanya-tanya apakah dia terus bergerak maju. Apakah dia terus mencari akhir dunia ini? Pikir Sifeng dalam hati. Pada saat ini, sosok Sifeng melintas dan dia dengan cepat berteleportasi ke depan. Dia terus bergerak maju ke arah ini. Pada saat ini, selain menemukan jalan pulang, keinginan Sifeng untuk menemukan ujung tempat ini semakin kuat. Mengenai sosok putih yang cantik itu, Sifeng ingin melihatnya lagi, tetapi dia juga sedikit takut melihatnya lagi. Dia merasa sangat bimbang. Aduh, Sifeng mendesah pelan lagi. Yu Ming telah menghadapi berbagai macam kejadian besar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kejadian seperti itu. Jurang Dosa Meskipun kompetisi tiga tahun telah berakhir beberapa hari lalu, orang-orang masih membicarakan acara menarik tahun ini. Ada juga dua orang jenius tak tertandingi yang tiba-tiba muncul tahun ini, Sifeng dan Siyi. Terutama Sifeng, yang telah mengalahkan Lin Yu dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Semua orang membicarakan Sifeng. Banyak orang masih mengenang kejadian-kejadian seru hari itu, dan air liur mereka beterbangan kemana-mana. Hari itu, Sifeng mengubah dunia hanya dengan satu gerakan. Setiap gerakan Sifeng mengandung kehendak surga. Bahkan lengkungan jarinya dapat mengguncang dunia. Sifeng, dia sangat hebat. Tentu saja, hari itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan gerakan santai dari Sifeng, seluruh kota iblis berdosa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Anggota tubuh yang terputus berterbangan di mana-mana di kota iblis berdosa. Jika bukan karena teknik gerakan unik keluargaku, aku tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Jadi, kota iblis berdosa kita sudah tidak ada lagi. Sifeng sungguh mengerikan. Sebenarnya, kamu tidak tahu bahwa Sifeng dan Lin Yu telah menjadi sepasang kekasih selama bertahun-tahun. Namun, dalam hati Lin Yu, dia selalu menekuni seni bela diri. Yang paling dia sukai adalah seni bela diri. Hari itu, Sifeng masih tidur nyenyak dengan senyum bahagia di wajahnya. Namun, Lin Yu dengan tegas meninggalkan Sifeng demi seni bela dirinya. Hari itu, saat Sifeng terbangun, dia mendapati bahwa pondok jerami sederhana yang dulu mereka tinggali sudah kosong. Sifeng sudah tidak ada di sana, tetapi aura Sifeng masih tertinggal di ruangan itu. Sifeng sangat marah. Ia marah karena Lin Yu telah meninggalkannya demi seni bela diri. Oleh karena itu, ia juga berlatih seni bela diri dengan tekun. Ia ingin mengalahkan Lin Yu dalam seni bela diri dan membuatnya menyesal telah meninggalkannya. Tidak heran, tidak heran. Setelah mendengar kata-kata orang itu, pendengarnya tiba-tiba mengerti dan berkata. Hari itu, pedang di tangan Sifeng tepat berada di tenggorokan Lin Yu. Saat pedang itu hendak menembus tenggorokannya, dia tiba-tiba berhenti. Tampaknya saat itu, Sifeng teringat akan hubungan mereka di masa lalu dan tidak tega membunuh Lin Yu. Itu benar, sayang, tanyakan pada dunia apa itu cinta? Di Evil Abyss, sesosok tubuh putih yang cantik tengah berlari menuju Evil Devil City. Sosok cantik ini adalah King Yan, yang datang ke Evil Abyss dari Ice and Snow Wilderness. Dalam perjalanan, dia terus mendengar nama yang sangat familiar itu, Sifeng. Tanpa diduga, Sifeng di dalam hatinya telah menjadi jenius nomor satu di Evil Abyss. Dia telah memenangkan kompetisi tiga tahun dan memasuki Evil Forest. Sifeng telah memasuki hutan jahat. Menurut mereka, dia hanya bisa memasuki hutan jahat jika dia memenangkan kompetisi tiga tahun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Aku, aku harus menemukan Sifeng. Ya, aku harus menemukan Sifeng. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memasuki hutan jahat. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya dingin tiba-tiba memancar dari tubuh King Yan, dan dia menghilang dari tempatnya berada. 1495 Peninggalan kuno adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Sifeng terus berteleportasi ke depan. Belum lama ini, Sifeng secara tidak sengaja memasuki formasi kuno. Tidak mudah baginya untuk keluar dari formasi itu. Saat ini, rambutnya berantakan, wajahnya kotor, dan dia tampak sedikit menyedihkan. Namun, Sifeng tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Sepanjang jalan, dia masih bergerak sangat cepat. Namun, dia masih tidak melihat sosok putih yang cantik itu. Setelah wanita cantik berbaju putih itu pergi, dia tidak tahu di mana dia sekarang. Sifeng juga tidak melihat Jun Hao yang telah melarikan diri. Mengenai monster, Sifeng bertemu dengan demonic wolf dengan demonic fog belum lama ini. Serigala itu membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam, menerkam Sifeng dengan ganas. Namun, Sifeng begitu kuat sehingga ia membunuh serigala iblis seketika dan mengubahnya menjadi energi didantiannya. Waktu terus berjalan, jika di dunia luar malam berganti, beberapa hari akan berlalu. Di dalam Crimson Stoney Tablet, dalam kehampaan tanpa batas. Ledakan, 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 ledakan. Hah? Ah! Mengaum! Guntur dan kobaran api bergemuruh dengan liar. Raungan dan suara gemuruh terus berlanjut. Yang mengejutkan semua orang, Huoyu, putra suci kuil api, dan Leilin, putra suci kuil guntur, masih bertarung dengan sengit. Pada saat ini, aura kedua pria dalam pertempuran sengit itu menjadi semakin kuat. Boom! Setelah tabrakan hebat, sosok Huoyu dan Leilin saling dorong mundur dengan kekuatan masing-masing dan terlempar mundur. Setelah terbang beberapa saat, sosok Huoyu dan Leilin tiba-tiba berhenti pada saat yang sama. Kemudian, mereka bergerak pada saat yang sama dan bergegas maju untuk saling menyerang lagi. Ah! Mengaum! Dua raungan mengerikan keluar dari mulut Huoyu dan Leilin lagi. Api yang berkobar telah keluar dari tangan kanan Huoyu. Sementara tangan kanan Leilin pun meledak dengan petir mengamuk. Kemudian, kedua sosok dengan aura yang membumbung tinggi itu saling mendekat lagi. Firefish dan Lightningfish meledak bersamaan dan bertabrakan dengan keras lagi. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang angkasa. Petir menyambar, guntur bergemuruh, dan api berkobar. Hah! Di angkasa yang luas, Si Feng yang masih bergerak maju dengan cepat, tiba-tiba menjerit kaget. Si Feng tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menundukkan kepalanya dan menatap blutstone tablet di tangan kirinya. Alasan mengapa Si Feng terkejut adalah karena dia merasakan gerakan aneh. Gerakan aneh ini berasal dari blutstone tablet. Kekuatan jiwa Si Feng memasuki blutstone tablet. Kemudian, dia melihat bahwa Fire Desiree dan Thunder Kirin di blutstone tablet bersinar dengan cahaya putih kemajuan. Keduanya benar-benar telah maju dari alam demigot bintang 5 ke alam demigot bintang 6 pada saat yang sama setelah tabrakan hebat tadi. Ha ha! Ha ha ha! Dengan terobosan kekuatan, Huoyu dan Thunder Kirin berhenti bertarung dan tertawa pada saat yang sama. Belum lama ini, mereka berdua mengalami pertemuan yang tidak disengaja direruntuhan cahaya mistik, dan keduanya telah meningkat dari dewa bintang 4 menjadi dewa bintang 5. Dan sekarang, hanya dalam waktu singkat, mereka berdua benar-benar telah maju dari dewa bintang 5 menjadi dewa bintang 6. Inilah alam demigot bintang 6 yang kuat. Ketika mereka berhasil maju ke alam demigot bintang 5, mereka berdua sangat senang. Sekarang, mereka bahkan telah maju ke alam demigot bintang 6. Aku tidak menyangka bahwa warisan yang kita peroleh dari reruntuhan suanguang akan memungkinkan kita untuk maju ke alam demigot bintang 6 dalam waktu sesingkat itu. Kata Huoyu kepada Thunder Kirin di depannya. Ia, mendengar perkataan Huoyu, Thunder Kirin menganggup dan berkata, di reruntuhan, kami memperoleh warisan. Alam kami memang telah maju, tetapi situasi kami saat ini. Sebelum Thunder Kirin bisa menyelesaikan kata-katanya, Huoyu menatapnya, mengisyaratkan dia untuk berhenti bicara. Ruang ini adalah ruang artefak mendalam milik setan. Setiap gerakan mereka dapat berada di bawah kendali iblis. Jika iblis itu mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan, mereka akan menghadapi murka iblis itu. Amara iblis gila itu bukan main-main. Dia tidak menyangka bahwa Huoyu dan Thunder Kirin, yang awalnya bermusuhan, akan begitu perhatian satu sama lain selama kurun waktu ini. Setelah mengetahui bahwa tablet batu darah bergerak, kekuatan jiwa Sifeng meninggalkan ruang tablet batu darah. Sifeng secara alami tahu apa yang akan dikatakan Thunder Kirin selanjutnya, tetapi bahkan jika Thunder Kirin benar-benar mengatakannya, dia tidak akan peduli. Dari percakapan mereka, Sifeng dapat mengetahui bahwa alasan mengapa mereka maju ke alam demigot bintang 6 selama kurun waktu ini pasti terkait dengan warisan yang mereka peroleh dari reruntuhan Suanguang. Kemudian, sosok Sifeng yang terhenti sejenak bergerak lagi, dan dia mulai bergerak cepat lagi. Sekitar tiga hari telah berlalu di dunia luar. Pada saat ini, sosok Sifeng berhenti bergerak maju lagi, dan dia melihat ke tanah di depannya. Sifeng melihat bahwa tanah itu penuh dengan batu-batu besar dengan bentuk yang aneh. Sejauh matanya bisa melihat, ada batu-batu seperti itu, yang padat, dan menjulang ke kejauhan. Kekuatan jiwa Sifeng yang tajam merasakan bahwa tampaknya ada kekuatan misterius yang tak terlihat antara tanah tempat dia berdiri dan tanah di depannya, yang memisahkan kedua dunia. Kemudian, sosok Sifeng melintas lagi, dan dia segera melintas di depan kekuatan tak terlihat itu. Ledakan, Dark Wild Thunder kembali meledak dari tangan kanan Sifeng. Kemudian, Sifeng meninju dengan keras, menghantam kekuatan tak terlihat di depannya. Ledakan, di bawah kekuatan dahsyat Sifeng, kekuatan tak kasat mata itu tidak terpengaruh sama sekali. Namun, kekuatan itu menghentikan tinju petir liar milik Sifeng untuk bergerak maju, tidak mampu menembusnya. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, Sifeng terus-menerus melancarkan pukulan dengan kekuatan tak kasat mata, pukulan demi pukulan. Akan tetapi, betapapun dahsyat dan kuatnya pukulannya, ia tetap tidak dapat menembus kekuatan tak kasat mata itu. Meskipun daratan berbatu aneh itu berada tepat di hadapannya, namun keduanya seolah dipisahkan oleh langit dan bumi. Palu ilahi muncul, langit dan bumi binasa. Serangannya yang berulang-ulang tidak dapat menembus kekuatan yang tak terlihat itu. Kemudian, Sifeng meraung marah, dan bayangan palu ilahi segera muncul di langit. Merusak, Sifeng berteriak, dan bayangan palu dewa meledak dengan gemuruh guntur liar. Kemudian, dengan guntur liar, bayangan palu dewa melesat turun dengan sudut tertentu, membombardir kekuatan tak terlihat itu dengan keras. Ledakan, serangan terkuat di Fine Hammer mengguncang langit dan bumi. Namun, meskipun Sifeng telah melancarkan serangan terkuatnya, dia tetap tidak dapat menembus penghalang kekuatan tak terlihat itu. 1496 Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Sifeng, dia tidak dapat menembus penghalang tak terlihat di depannya. Dia tidak dapat memasuki daerah berbatu itu. Namun, Sifeng yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di tanah bebatuan aneh ini dengan kekuatan dahsyat yang menghalanginya. Karena dia tidak dapat menembus penghalang itu bahkan dengan kekuatannya yang terkuat, Sifeng berhenti menyerang dan melirik ke kiri dan kanannya. Setelah itu, sosok Sifeng melintas ke kiri. Karena dia tidak bisa bergerak maju, dia mengikuti penghalang tak terlihat dan melihat ke kiri untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Hah! Tak lama setelah Sifeng bergerak, dia tiba-tiba berseru kaget. Dengan kekuatan jiwanya, Sifeng melihat sebuah prasasti batu besar berdiri di antara langit dan bumi. Kemudian, Sifeng bergegas ke dasar prasasti batu besar itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat enam kata hitam yang menarik perhatian, batu dunia, batu dunia, dunia kehancuran. Prasasti batu batas, dunia yang sunyi. Sifeng menggumamkan enam kata pada prasasti batu besar itu. Tak lama kemudian, Sifeng teringat sesuatu. Tubuhnya bergetar dan dia terkejut. Tablet batu batas. Dengan kata lain, dengan prasasti batu ini sebagai pembatasnya, maka dunia di sisi ini disebut dunia terpencil, atau benua terpencil. Dan ada dunia lain di depannya. Dunia lain, Sifeng tak dapat menahan diri untuk berseru ketika memikirkan hal ini. Ia bergeser ke samping lagi dan melihat ke depan lagi. Kali ini, ia menatap dengan saksama daerah berbatu di depannya. Sifeng berkata, dunia lain, ini, dunia ini, adalah, benua Tianheng, benua Tianheng. Namun, ada penghalang tak terlihat di depannya. Dengan kekuatan jiwa dan penglihatannya, Sifeng tidak dapat melihat apa yang ada di sisi lain dari tablet batu batas. Jurang jahat, hutan jahat, ada jalan menuju benua Tianheng. Mungkinkah, mungkinkah ini benar-benar jalan kembali ke benua Tianheng? Mata Sifeng terus mengamati hutan batu aneh itu sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Iya, sebidang tanah itu seharusnya adalah benua Tianheng. Aku punya firasat bahwa memang begitu, kata Sifeng dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kembali, saya harus kembali ke benua Tianheng. Meskipun ada kekuatan kuat yang menghentikanku untuk maju, karena seseorang telah mampu pergi ke benua Tianheng dari benua terpencil, aku pun dapat kembali. Setelah itu, kekuatan jiwa Sifeng menyebar sekali lagi saat dia dengan hati-hati merasakan keadaan sekelilingnya sekali lagi. Kali ini, kekuatan jiwanya tidak kehilangan sedikitpun. Namun, kekuatan penginderaan utamanya masih terfokus pada prasasti batas. Namun, kekuatan jiwa Sifeng menyapu area itu lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, Sifeng bergerak sekali lagi dan tiba di depan prasasti batas. Ia mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke prasasti batas. Ledakan, di bawah pukulan keras Sifeng, batu batas tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, mata Sifeng melebar. Dia merasakan kekuatan luar angkasa yang aneh dari batu batas yang bergetar di depannya. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Sifeng berseri-seri karena gembira. Begitu ya, ternyata jalan menuju daratan di depan ada di stela batu alam. Jalan kembali ke benua Tianheng ada di prasasti batu batas ini. Hahaha, hahaha. Berpikir bahwa dia dapat kembali ke benua Tianheng setelah begitu banyak usaha, Sifeng tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, sosok Sifeng bergerak. Dia menyerang langsung ke arah prasasti batas di depannya. Namun, pada saat ini, kekuatan yang tak tertandingi menakutkannya tiba-tiba muncul dari prasasti batas. Ketika dia merasakan peningkatan suhu yang mengerikan, Sifeng sangat terkejut. Dia segera menghentikan tubuhnya, berbalik dengan marah dan meraung, siapa itu? Keluarlah, Ben Sao. Tepat saat dia hendak melewati prasasti batu batas dan pergi ke dunia lain, seseorang tiba-tiba menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin Sifeng tidak marah? Sekalipun dia tahu bahwa orang yang menghalangi jalannya di tablet batu batas itu sangat kuat, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Beraninya kau mencoba pergi setelah memasuki jurang jahat. Sifeng, mungkinkah kau masih belum memahami hukum nefarious abisku? Pada saat ini, suara bermartabat tiba-tiba terdengar dari atas Sifeng. Mengikuti suara itu, kabut iblis yang begelombang muncul di langit di atas Stone Maple. Di dalam kabut iblis itu, ada tiga sosok yang duduk di singgah sana tulang hitam. Mereka samar-samar terlihat, dan mereka memancarkan tekanan yang mengerikan dan tak tertandingi. Sifeng mengangkat kepalanya dan menatap kabut iblis di langit. Ketika dia melihat tiga sosok dalam kabut iblis, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tiga master iblis jahat akan datang ke dunia ini bersama-sama dan menghalangi jalannya kembali ke benua Tianheng. Sifeng merasa seolah-olah dia sedang menghadapi tiga gunung besar saat dia menghadapi ketiganya. Sifeng mencibir dan berkata kepada tiga master iblis di langit, tiga master iblis jahat datang ke sini bersama-sama hanya untuk menghalangiku, Sifeng. Tiga master iblis jahat terlalu memikirkanku, Sifeng. Tepat saat Sifeng selesai berbicara, suara agung lainnya terdengar di kabut iblis. Demi kamu, Sifeng, kita bertiga datang ke sini bersama-sama. Itu sepadan. Setelah suara bermartabat terdengar, suara bermartabat lainnya terdengar, Sifeng, tetaplah di Nefarious Abyss. Kami bertiga dapat memberimu kekuatan absolut yang akan membuatmu memandang rendah dunia. Sifeng, selama kamu tetap berada di jurang jahat dan berjanji setia kepada kami bertiga, kami akan memberimu sumber daya terbaik dan membantumu mencapai alam demigod bintang sembilan sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan tiga master iblis jahat, senyum dingin masih tersungging di sudut mulut Sifeng. Dengar, Sifeng, tinggal di Evil Abyss akan sangat menguntungkanku. Namun, aku, Sifeng, pada dasarnya sombong dan pantang menyerah. Aku tidak akan pernah menuruti perintah siapapun. Sekalipun tiga master iblis menginginkan aku berjanji setia, aku akan melakukannya. Tidak, saya bisa, saya bisa. Ketika dia mengucapkan empat kata terakhir, Sifeng mengucapkan kata demi kata dengan nada yang sangat tegas. Dia, Sifeng, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, dulunya adalah ahli terkuat di benua Tianan. Dia memandang rendah seluruh benua Tianan dan mengendalikan ratusan juta tentara hantu. Bagaimana mungkin dia mau mematuhi perintah orang lain dan menjadi pelayan mereka? Jika memang begitu, bahkan jika dia memiliki kekuatan dunia dan melangkah ke alam dewa sejati yang legendaris, apa yang dapat dia lakukan? 1497 Sifeng, kamu tidak punya pilihan. Pada saat ini, suara agung itu terdengar lagi. Namun kali ini, suaranya agak dingin, dan tidak membiarkan siapapun untuk tidak patuh. Jika bukan karena bakatmu yang luar biasa, kami bertiga bahkan tidak akan repot-repot datang ke sini dan berbicara denganmu, Sifeng. Sifeng, kembalilah bersama kami. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke sisi lain dari prasasti batas. Setialah kepada kami bertiga selamanya. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianati kami. Jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sifeng tetap berdiri tegak di tanah tanpa bergerak. Dia mendengarkan kata-kata seperti perintah yang datang dari langit. Secara bertahap, Sifeng mengepalkan tinjunya. Tekad di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia menatap dingin ketiga orang dalam kabut iblis yang bergulung-gulung. Sifeng mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga tulang-tulangnya retak. Untuk sesaat, dia tidak mengatakan apapun. Dia telah melewati banyak bahaya dan kesengsaraan, dan beberapa kali hampir mati. Setelah dia akhirnya tiba di sini dengan susah payah, dia benar-benar benar-benar bertemu dengan tiga orang yang menghalangi jalannya. Kekuatan Di bawah kekuasaan absolut ketiga orang ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Jalan kembali ada tepat di belakangnya. Dia bisa memasuki prasasti batas selama dia melangkah mundur. Tapi, dia sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa menerimanya. Sifeng benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia bahkan ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan ketiga yang disebut tiga master iblis jahat ini. Tuan setan api jahat, master iblis kegelapan yang jahat, Tuan iblis penghancur tentara yang jahat. Sifeng mengepalkan tangannya erat-erat, mengepalkannya erat-erat, dan mengepalkannya lebih erat lagi. Dia terus-menerus menggumamkan nama-nama tiga master iblis. Dia dengan kuat mengukir nama ketiga master iblis di dalam hatinya. Hari ini, ketiga orang ini telah memaksanya ke dalam situasi seperti itu. Dia, Sifeng, tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, dia, Sifeng, pasti akan membalasnya. Karena kengganan dan kemarahannya, tubuh Sifeng gemetar saat ini. Kekuasaan, segalanya, tetaplah kekuasaan. Pada saat ini, Sifeng tidak dapat menahan emosinya yang gelisah dan meraung ke langit, tidak. Saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Saya ingin kembali ke benua Tianheng. Saya ingin kekuasaan. Seolah merasakan emosi di hati Sifeng, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuh Sifeng. Cahaya keemasan ini secara alami adalah kekuatan sumber segala sesuatu. Hah. Hem. Ini. Kemunculan sumber segala makhluk hidup menyebabkan tiga kali napas kejutan terdengar di angkasa. Para master iblis tiga dosa yang sudah terbiasa melihat segala hal, justru terkejut dengan asal mula segala sesuatu yang muncul dari tubuh Sifeng. Seolah-olah karena kemunculan sumber segala sesuatu, emosi Sifeng yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya. Apakah kau juga ingin kembali ke benua Tianheng bersamaku? Kalau begitu, mari kita bertarung berdampingan lagi. Bagaimana kalau kita aktifkan kekuatan terkuat kita dan bertarung sampai mati dengan mereka yang menghalangi jalan kita? Begitu Sifeng selesai berbicara, cahaya keemasan yang bersinar dari tubuh Sifeng tiba-tiba menjadi lebih menyelaukan. Bahkan Sifeng sendiri tenggelam dalam cahaya keemasan itu. Seluruh dunia menjadi lautan cahaya keemasan. Haha bagus! Bagus! Hebat! Tawa gembira Sifeng terdengar dari dalam cahaya keemasan yang menyelaukan. Bertarung! Teriakan perang mereka bergema di seluruh area. Bertarung! 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 Tiba-tiba, semangat juang yang tak tertandingi bangkit dari tanah di bawah dan membubung ke langit. Huff! Bodoh! Merasakan semangat juang agung yang melesat dari tanah, gerutuan menghina terdengar dari kabut iblis yang bergulung-gulung. Meskipun tiga dosa iblis master merasakan kekuatan misterius dari cahaya keemasan, mereka hanya merasa bahwa itu misterius. Di mata tiga dosa iblis master, cahaya keemasan itu bukan apa-apa. Tiba-tiba, sang master iblis balrok dosa yang baru saja mendengus, punya sebuah pikiran. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari tanah di bawah. Sifeng memiliki dua jejak tiga dosa iblis di tubuhnya. Hidup dan matinya dikendalikan oleh tiga dosa iblis. Pada saat ini, Sifeng merasakan sakit yang menyayat hati ketika master iblis balrok dosa mengirimkan sebuah pikiran kepadanya. Kakak Sifeng, aku terlambat. Namun, pada saat ini, suara yang sangat familiar terdengar dari tanah keemasan yang mempesona. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan, segel swastika yang sangat besar dan misterius muncul di tanah. Tangisan Sifeng yang menyakitkan segera berhenti. Di bawah kekuatan misterius dari segel swastika, dua jejak yang ditinggalkan oleh tiga penguasa iblis dosa di tubuh Sifeng hancur. Ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pertama kalinya master iblis tiga dosa mengalami kehancuran jejak mereka dalam sekejap. Ketiganya, yang bermartabat seperti kaisar iblis, tidak bisa tetap tenang dan berseru tak percaya. Jika kekuatan yang dapat menghancurkan jejak mereka dengan mudah ada di dunia ini, bagaimana mereka bertiga bisa mengendalikan sin abis di masa depan? Ziyi. Itu Ziyi. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan jejak kita. Itu dia. Pasti dia. Tidak mengherankan jika monster seperti dia bisa menciptakan kekuatan aneh seperti itu. Saya tidak menyangka dia akan mewariskan kekuatan aneh ini setelah menciptakannya. Ziyi mewarisi kekuatan aneh ini. Apakah dia masih bisa bertahan hidup di dunia ini? Ziyi. Tiba-tiba, aura dingin tak tertandingi muncul dari kabut iblis yang mengepul. Ziyi. Si Feng yang diselimuti cahaya kemasan terkejut. Dia tidak menyangka Ziyi akan datang ke sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia tahu tentang reruntuhan era kuno ini. Bagaimana, dia tahu bahwa dia ada di sini. Terlebih lagi, dia telah membantunya menghancurkan dua jejak yang ditinggalkan oleh Master Iblis Tiga Dosa dan mengembalikan kebebasannya. Pada saat ini, suara yang sangat familiar terdengar di samping si Feng. Saudaraku, aku tahu kau akan pergi, jadi aku datang untuk mengantarmu pergi. Itulah hadiah perpisahanku tadi. Semoga kamu menyukainya. Aku sangat menyukainya. Pada saat ini, si Feng berbicara. Kini kedua jejak yang ditinggalkan oleh Master Iblis Tiga Dosa telah hancur, itu artinya hidup mereka tak lagi berada dalam kendali mereka. Kalau tidak, hanya dengan pikiran dari Master Iblis Tiga Dosa saja, dia akan menderita siksaan yang menyayat hati. Namun, kemudian, si Feng teringat pada tiga orang di dalam kabut Iblis yang mengepul di langit. Ketiga orang ini adalah penguasa Iblis Tiga Dosa. Tiga orang paling kuat di Sin Abis. Di jurang dosa, bahkan para ahli alam demigot bintang sembilan lainnya harus mendengarkan perintah ketiga orang ini. 1498 Kemunculan Ziyi telah membantu si Feng menyingkirkan dua segel yang ditinggalkan oleh tiga penguasa Iblis jahat. Ini berarti bahwa ia telah memilih untuk berdiri di pihak si Feng dan menjadi musuh tiga penguasa Iblis jahat. Ziyi, kau hebat sekali. Sebuah suara dingin bergema di langit. Di atas tanah kemasan yang berkilauan, Ziyi mengangkat kepalanya dan menyeringai saat mendengar suara itu. Haha. Ziyi tidak mengatakan apapun lagi setelah mengeluarkan ucapan, haha. Pada saat ini, menghadapi tiga Master Iblis jahat di langit, dia menunjukkan ekspresi gembira dan tak kenal takut. Karena dia sudah menentukan pilihannya, dia akan bertahan. Itu dia, Ziyi. Kemudian, Ziyi menoleh ke arah si Feng dan berkata, Saudaraku, mari kita bertarung berdampingan lagi. Berjuang berdampingan lagi, si Feng bergumam. Terakhir kali mereka bertarung berdampingan, mereka telah melalui suka dan duka bersama. Mereka telah menghadapi ahli bintang delapan setengah, Yuan Suo. Sekarang, mereka menghadapi tiga orang terkuat di Evil Abyss. Kemudian, si Feng menatap wajah Ziyi dan tersenyum. Oke. Kalau sudah begitu, tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Kalau begitu, dia akan bertarung lagi dengan Ziyi. Bahkan jika mereka menghadapi tiga setan jahat dari jurang jahat. Ayo bertarung, kata si Feng dengan bangga. Semangat juangnya membumbung tinggi ke langit sekali lagi. Ayo bertarung. Ziyi juga mengucapkan kata, bertarung, dan tubuhnya juga melonjak dengan semangat juang. Niat bertarung si Feng dan Ziyi melambung tinggi ke langit. Saat niat bertempur mereka membumbung tinggi, terdengar suara dingin dan agung lainnya turun dari langit dan bergema di antara langit dan bumi. Si Feng, Ziyi, Raja Iblis ini akan memberimu dua kesempatan lagi. Kalian berdua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam kutukan abadi karena kebodohan sementara. Anda harus tahu siapa yang Anda hadapi sekarang. Saat suara itu jatuh, aura yang lebih kuat menyelimuti seluruh area. Aura ini bagaikan kehendak langit, memberi orang perasaan bahwa jika mereka bergerak, area ini akan langsung hancur. Bertarung. Bertarung. Meskipun menghadapi tekanan yang begitu kuat, kata, bertarung, sekali lagi keluar dari mulut si Feng dan Ziyi. Kali ini, sosok si Feng dan Ziyi bergerak bersamaan, membawa cahaya kemasan yang menyilaukan dan hasrat bertarung yang menggelora saat mereka menyerbu ke angkasa menuju kabut iblis yang bergulung-gulung dan menuju tiga iblis tua tak tertandingi di dalam kabut iblis itu. Tangan Ziyi telah membentuk segel tangan misterius dan kuno itu, dan tubuh emas besar itu segera bangkit dari tubuhnya. Senjata tempur demigot bintang lima terkuat milik si Feng, pedang petir haus darah, sudah ada di tangannya. Dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya dan menusukkan pedang itu ke langit dengan tangan kanannya. Dia berteriak dingin, gerakan kelima dari petir sejati iblis, palu dewa muncul, langit dan bumi hancur. Palu ilahi, hancurkan langit dan bumi. Suara dingin si Feng bergema di antara langit dan bumi. Si Feng telah mengaktifkan keterampilan bertarung terkuatnya. Tiba-tiba, bayangan palu dewa yang sangat besar muncul di langit. Apakah ini keterampilan tempur dewa iblis abadi di saman kuno? Bisikan lembut terdengar di langit, tetapi diikuti oleh tawa kecil. Haha! Jika dewa iblis abadi meluncurkan keterampilan tempur ini, mungkin kita bertiga akan terbunuh oleh keterampilan tempur kuno dan kuat ini. Namun, kamu memiliki tubuh iblis abadi, tetapi kamu bukanlah dewa iblis abadi. Hancurkanlah! Saat tiga kata, hancurkan, terdengar, mata si Feng tiba-tiba membelalak. Bayangan tander hammer, serangan terkuat yang pernah dilancarkannya, tiba-tiba hancur dan menghilang tanpa jejak. Hanya dengan tiga kata sederhana, serangan terkuatnya telah dipatahkan. Apakah ini, kekuatan dari tiga penguasa iblis jahat? Tiga kata, hancurkan, tidak hanya menghancurkan bayangan palu dewa milik si Feng, tetapi juga tubuh emas di tubuh Ziyi dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Ziyi bergetar hebat saat ini. Muntah! Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Inilah kesenjangan yang sesungguhnya antara kekuatan mereka. Mereka berdua tidak berada pada level yang sama dengan tiga master iblis jahat. Kemudian, tubuh si Feng dan Ziyi yang melesat ke langit, tiba-tiba jatuh kembali ke tanah di bawahnya. Ledakan! Bang! Dua tubuh yang kuat jatuh ke tanah, menyebabkan dua suara ledakan terdengar. Ziyi, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, si Feng menoleh dan bertanya pada Ziyi. Dia baik-baik saja, tetapi serangannya telah dipatahkan. Namun, dia tahu bahwa tubuh emas Ziyi telah rusak dan tubuhnya telah menderita serangan balik yang kuat. Aku, Ziyi juga menoleh untuk melihat si Feng. Mendengar kata-kata si Feng, dia menyeringai dengan mulutnya yang berlumuran darah dan menirukan kata-kata si Feng. Aku belum mati. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak mati. Meskipun si Feng berkata demikian, dia sudah menganggap Ziyi sebagai saudara kandungnya. Meskipun ia menghadapi musuh yang kuat, ia tetap memilih untuk berdiri di sisinya dan melawan musuh dengan cara apapun. Berapa banyak orang di dunia yang dapat melakukan ini? Tetapi dia, Ziyi, benar-benar melakukannya. Demi saudaranya, dia rela mempertaruhkan segalanya dan mati dalam pertempuran. Kemudian, si Feng berkata kepada Ziyi, kamu sudah mengirimku ke sini dan aku sudah menerima hadiahmu. Kamu bisa kembali sekarang. Si Feng tidak ingin saudaranya mati di tangan tiga setan jahat karena dirinya. Aku, haha, mendengar perkataan si Feng, Ziyi kembali menatap langit dan berkata, aku akan mengantarmu pergi lagi. Aku akan mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Segera setelah itu, sosok Ziyi bergerak lagi dan melesat ke langit. Sudah waktunya menggunakan jurus terlarang itu. Haha, hahaha. Kemudian, telapak tangan Ziyi membentuk cetakan tangan kuno dan aneh. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tubuh Ziyi lagi. Tubuh emas yang sebelumnya hancur muncul kembali di tubuh Ziyi. Namun, kali ini, tubuh emas itu bersinar dengan cahaya keemasan yang tidak biasa. Tubuh emas itu hikmat dan suci, seolah tak seorang pun diizinkan untuk menyerbunya. Bakar kekuatanku. Kekuatan yang luar biasa. Bakar jiwaku. Selamatkan tubuh emasku. Segel, segel, segel. Ziyi menggumamkan kata-kata yang menakjubkan ini. Pada saat ini, api emas yang ganas tiba-tiba menyala di sekitar Ziyi dan avatar emasnya. Kekuatan yang mendalam dan misterius merasuki sekelilingnya. Tidak, tidak. Ketika si Feng merasakan perubahan pada tubuh Ziyi, dia terkejut lagi. Pada saat ini, Ziyi sedang membakar saripati darah kehidupan dan jiwa darah kehidupannya. Dia rela mengorbankan dirinya demi si Feng. Tidak, Ziyi. Berhenti sekarang juga. Kau sangat bodoh. Berhenti. Kemudian, si Feng merauh marah ke langit. Tubuhnya, yang berdiri dengan gagah di langit, tiba-tiba bergerak dan melesat ke atas lagi. 1499 HEM! 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 Ketika kekuatan gaib dan misterius itu bangkit dari tubuh emas Ziyi, ketiga master iblis di langit semuanya menampakkan raut wajah terkejut dan bingung di wajah mereka yang semula berwibawa namun tidak pernah berubah. Seorang seniman bela diri alam demigod bintang tujuh, dengan membakar saripati kehidupan dan jiwanya, sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya hingga ketaraf demikian. Warisan orang itu memang warisan orang itu. Jika Ziyi dibiarkan terus tumbuh, akan sulit dibayangkan dia akan jadi apa. Padahal mereka bertiga pernah berniat membesarkannya, namun ia justru memilih jalan pemberontakan. Kepribadiannya benar-benar mirip dengan orang itu dulu. Namun, mengkhianati mereka bertiga berarti dia telah melanggar hukum yang tidak dapat dimaafkan. Huff! Pada saat ini, Balrog Demon Master, salah satu dari tiga dosa Demon Master, mendengus dingin ke arah Ziyi. Kemudian, tangan kanan Balrog Demon Master membentuk cakar dan menunjuk ke bawah. Cakar kanannya terbakar dengan api hitam yang ganas, yang kemudian menyapu ke bawah. Saat api hitam muncul, seluruh dunia menjadi luar biasa panas, seolah-olah akan menguapkan seluruh dunia. Inilah kekuatan dari tiga Master Iblis dosa. Sang Master Iblis Balrog menyerang, namun Sang Master Iblis penghancur tentara dan Sang Master Iblis kegelapan tidak bergerak. Meskipun Ziyi telah membakar esensi kehidupan dan jiwanya untuk mencapai tingkat yang tak tertandingi dan menantang surga. Akan tetapi, dengan kekuatan di levelnya sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Haha, hanya Balrog Demon Master yang hebat yang menyerangku. Tuan-tuanku memang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Hahaha, hahaha. Menghadapi kobaran api hitam, Ziyi tiba-tiba tertawa aneh saat berbicara. Segel tangan yang dibentuk oleh Ziyi dan tubuh emas besar itu berubah pada saat yang sama. Seketika, banyak swastika emas melayang keluar dari segel tangan tubuh emas kuno itu dan melayang menuju api hitam yang menyala di langit. Api hitam yang turun langsung bertabrakan dengan banyak simbol swastika emas. Namun, tak lama kemudian, suara yang sangat tidak percaya tiba-tiba terdengar dari langit. Ini. 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 Bagaimana ini mungkin? Kekuatanku telah hancur. Suara ini terdengar seolah-olah sesuatu yang mustahil telah terjadi di dunia ini. Sungguh sulit membayangkan hal seperti itu terjadi. Simbol swastika yang mengambang di tangan emas Ziyi sebenarnya terus memadamkan api hitam yang dilepaskan oleh penguasa Balrog Jahat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan percaya hal seperti itu jika hal itu diceritakan kepada orang lain. Tetapi hal seperti itu benar-benar terjadi. Pada saat ini, bukan hanya Balrog Demon Master yang tak percaya, Darkness Demon Master dan Army Satring Demon Master yang berada pada level yang sama dengannya pun sama. Kekuatan api milik Balrog Lord telah hancur, itu artinya kalau mereka yang melepaskan kekuatannya tadi, pasti sudah hancur oleh kekuatan misterius milik Ziyi. Ziyi berhenti sekarang juga. Di bawah, sosok Sifeng masih melesat ke atas. Meskipun dia telah melihat Ziyi menerobos kekuatan api Balrog Lord, dia tahu bahwa Ziyi membakar wilayah dan hidupnya setiap detik. Demi melawan ketiga setan tua itu, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Sifeng tidak ingin sesuatu terjadi pada Ziyi. Merasakan Sifeng yang menyerbu dari bawah, tangan kanan Ziyi yang telah membentuk segel tangan pun terlepas, lalu mengepal menjadi telapak tangan dan menekan ke bawah. Seketika, Sifeng merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan dan tak terlihat menekan dari atas, menekan tubuhnya, menyebabkan dia terus-menerus terjatuh ke tanah di bawahnya. Meskipun tubuhnya masih bersinar dengan cahaya kemasan dan dia memiliki kekuatan sumber semua makhluk hidup di dalam tubuhnya, dia tetap tidak berdaya menghadapi kekuatan Ziyi. Pada saat ini, tiga penguasa iblis jahat di langit menemukan bahwa posisi jatuh Sifeng tiba-tiba menyimpang. Di bawah kekuatan Ziyi, dia jatuh ke arah prasasti batas. Pada saat ini, Master Iblis Balrog Jahat yang tadinya tidak percaya, berseru, kekuatan prasasti batasku telah hancur. Kami bertiga dengan cepat menyerang bersama untuk menekan Sifeng dan menghentikan Sifeng. Sifeng ini benar-benar menantang surga. Tiga Master Iblis Jahat yang agung tidak pernah menemui hal yang berada di luar kendali mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, ketika mereka bertiga tiba, segalanya akan semudah membalikkan telapak tangan. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Begitu suara Master Iblis Balrog Jahat itu jatuh, dua iblis tua lainnya tidak ragu-ragu. Kekuatan penghancur yang kuat dan kekuatan gelap langsung melesat keluar dan turun. Ha, pada saat ini, tangan kanan Evil Balrog Demon Master yang seperti cakar berubah. Tangan itu tidak lagi menyapu api hitam, tetapi malah diarahkan ke Sifeng yang jatuh dengan cepat. Seketika, Sifeng merasakan kekuatan yang sangat mengerikan muncul di sekelilingnya, memenjarakan tubuhnya. Namun, dia berhenti di udara, tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap rasa sti batas yang hendak dicapainya, lalu menatap Ziyi dan tiga iblis tua di langit. Pada akhirnya, Sifeng mengumpulkan kekuatannya pada Master Iblis Balrog Jahat dan berteriak dengan marah, Ben Sao paling benci dikendalikan oleh orang lain. Ben Sao, lepaskan! Sifeng meraung marah ke langit setelah mengucapkan kalimat terakhirnya. Saat Sifeng meraung, cahaya kemasan yang bersinar dari tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cemerlang, seolah-olah telah merasakan emosinya. Ayah! Dengan suara ledakan keras, tubuh Evil Balrog Demon Master bergetar. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang baru saja dia pegang pada Sifeng akan hancur oleh kekuatan misterius yang dilepaskan oleh Sifeng. Sifeng dan Ziyi sama-sama menantang surga. Setelah menghancurkan kekuatan Master Iblis Balrog Jahat, Sifeng yang geram meraung ke arah Ziyi di langit, Kalau kau ingin bertarung, ayo bertarung bersama. Jika Anda ingin pergi, mari kita pergi bersama. Kau ingin aku pergi duluan. Apa yang kau anggap aku ini, Sifeng? Pada saat ini, semakin banyak swastika emas melayang keluar dari tubuh emas besar itu. Mereka berkumpul rapat di atas kepala Ziyi, membentuk jaring emas yang tidak bisa ditembus. Berkat banyaknya swastika, Ziyi mampu menangkal serangan bertubi-tubi dari Evil Balrog Demon Master dan Army Suttering Demon Master. Ini, tidak bisa lagi digambarkan sebagai, menentang surga. Haha! Mendengar perkataan Sifeng, Ziyi tertawa lagi dan berkata, Selalu saja kamu, Sifeng, yang menjadi pusat perhatian. Hari ini, giliranku. Saat berbicara, Ziyi kembali menghantamkan telapak tangannya. Sebuah swastika emas melesat keluar dari telapak tangannya dan mendarat di Sifeng yang tengah menyerangnya. Tampaknya dia ingin menekan Sifeng, tetapi sebenarnya, dia ingin memukul Sifeng ke arah Prasasti Batas dan membiarkannya kembali ke dunianya sendiri. 1500 Segel swastika yang berkilauan terbang ke arah Sifeng. Menghadapi segel swastika milik Ziyi, Sifeng kembali meraung marah. Hah! Mengikuti aumannya, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari tubuh Sifeng menuju segel swastika. Dalam sekejap mata, sinar cahaya kemasan itu bertabrakan dengan swastika. Namun, meskipun sinar cahaya kemasan itu adalah kekuatan asal mula semua makhluk hidup, sinar itu tetap ditekan oleh swastika. Swastika terus mendorong sinar cahaya kemasan itu ke bawah menuju Sifeng. Aduh! Rangan teredam keluar dari mulut Sifeng. Kemudian, segel swastika menekan tubuh Sifeng dan terus jatuh ke arah Prasasti Batas. Sekarang, kekuatan penguasa iblis neraka dosa pada Prasasti Batas telah menghilang. Selama tubuh Sifeng jatuh, dia akan dapat memasuki dunia baru di bawah kekuatan spasial Prasasti Batas. Tidak! Tidak! Ziyi! Bodoh! Berhenti! Jika kau terus membakar jiwamu, kau akan mati. Sifeng meraung ke langit lagi. Namun, Ziyi sama sekali tidak mendengarkan. Setelah menghantam Sifeng ke Prasasti Batas di bawah dengan telapak tangannya, dia membentuk cetakan telapak tangan dengan kedua tangannya lagi. Dari cetakan telapak tangan tubuh emas besar itu, swastika terus melayang ke langit. Dia memiliki tubuh iblis abadi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Pada saat ini, Raja Iblis Penakluk Tentara berkata kepada dua Raja Iblis lainnya. Mendengar perkataan Raja Iblis Penakluk Tentara, Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kegelapan mengangguk secara bersamaan. Tubuh iblis abadi adalah tubuh kuno dan legendaris. Itu adalah tubuh yang hanya dimiliki oleh dewa iblis abadi di era kuno. Bukan saja penguasa iblis tiga dosa terpikat dengan bakat Sifeng dan ingin memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri, mereka juga memikirkan alam yang sudah tak mampu mereka tembus selama bertahun-tahun. Ketika tubuh iblis abadi yang legendaris itu telah matang, mungkin kesempatan itu ada di dalam tubuh iblis legendaris ini. Tepat pada saat itu, tiga master iblis jahat membentuk segel tangan pada saat yang sama. Setelah itu, tengkorak hitam yang tampak biasa muncul di bawah tiga master iblis jahat. Tengkorak itu memancarkan kekuatan yang sangat menindas. Begitu tengkorak hitam itu muncul, warna langit berubah menjadi gelap. Udara di seluruh area mulai mendidih seperti air mendidih. Melihat tengkorak hitam itu, tidak hanya ekspresi Sifeng yang berubah drastis, tetapi ekspresi Ziyi juga berubah drastis. Pada saat ini, tengkorak hitam menjadi satu-satunya benda di dunia ini. Tekanan yang dipancarkan tengkorak ini adalah Tekanan dari Dewa Sejati Senjata Dewa Sejati dari tiga penguasa iblis dosa, terkenal di seluruh benua gurun, Mo. Mo King, seru Ziyi saat melihat Mo King di langit. Suara Ziyi mulai bergetar saat dia berteriak kaget. Sepertinya setelah melihat master iblis tiga dosa mengalahkan boneka iblis itu, Ziyi menjadi takut. Boneka iblis adalah senjata dewa sejati milik tiga penguasa iblis jahat. Konon, boneka iblis adalah senjata dewa sejati yang diciptakan oleh seorang ahli dewa sejati yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, tengkoraknya secara aneh menyatu dengan keilahian dalam tubuhnya, melahirkan senjata dewa sejati ini, boneka iblis. Begitu boneka iblis itu muncul, segel swastika besar yang tersusun dari swastika yang rapat itu hancur. Pada saat yang sama, tubuh emas besar yang muncul dari tubuh Ziyi juga runtuh. Ah, ratapan yang sangat menyakitkan terdengar dari mulut Ziyi. Tubuh Ziyi bergetar hebat, dan tubuhnya terus-menerus hancur. Darah merah cerah mengalir keluar dari tubuhnya yang hancur. Dalam sekejap saja, seluruh tubuhnya sudah penuh luka dan memar. Dia telah membakar esensi kehidupan dan jiwanya untuk meluncurkan kekuatan absolut, tetapi kekuatan absolut ini hancur dalam sekejap. Kali ini, serangan baliknya sangat parah. Segel swastika dan tubuh emas di langit hancur, dan Si Feng terluka parah. Segel swastika emas yang menekan tubuh Si Feng juga menghilang. Tubuh Si Feng kembali bebas. Ah, Ziyi. Pada saat ini, Si Feng meraung ke arah Ziyi lagi. Tubuhnya, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, bergerak dan bergegas maju lagi. Pada saat ini, ratapan sedih Ziyi telah berhenti. Merasakan bahwa Si Feng bergegas maju lagi, wajah Ziyi yang penuh luka memperlihatkan ekspresi ganas, yang tampak sangat menakutkan. Dia meraung pada Si Feng, kembalilah. Aku melakukan semua ini hanya agar kau bisa berhasil kembali ke benua Hang Surgawimu. Jika kamu tidak kembali, maka semua yang kulakukan hari ini akan sia-sia. Jadi, cepatlah. Pergi, pergi, pergi. Sambil meraung, Ziyi mengumpulkan sisa-sisa kekuatan terkuatnya dan meludahkan segel swastika besar lainnya, yang kembali bergetar ke arah Si Feng. Sebelum segel swastika bisa menekan tubuh Si Feng, tubuh Si Feng mulai jatuh dengan cepat lagi. Oh, tidak, Si Feng meraung lagi. Di masa lalu, Si Feng telah menembus semua rintangan di bawah kekuatan sumber segala sesuatu. Namun sekarang, di bawah kekuatan tertinggi yang sesungguhnya, Si Feng dan sumber segala sesuatu ditekan di mana-mana. Sebelumnya, Si Feng telah menggunakan kekuatan sumber segala sesuatu untuk mematahkan kekuatan penguasa iblis api yang menahannya, dan kemudian dia tidak menggunakannya lagi. Si Feng, kau tidak bisa pergi. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat menindas terdengar dari atas. Seolah-olah surga telah memberikan perintah kepada semua makhluk hidup di dunia yang tidak dapat mereka langgar. Kemudian, segel swastika di atas Si Feng rusak lagi. Ah, aduh, raungan kesakitan Ziyi dan suara muntahan darah terdengar lagi. Tampaknya tubuh Ziyi yang hancur tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ziyi, Ziyi, ah, Ziyi. Melihat Ziyi dalam kondisi seperti ini, Si Feng mengeluarkan raungan sedih. Pada saat ini, Si Feng merasakan suatu kekuatan yang amat kuat dan tak berbentuk menahan tubuhnya sekali lagi. Bahkan kekuatan yang digunakan oleh penguasa iblis api untuk menahan Si Feng tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan takasat mata ini. Inilah kekuatan dewa. Senjata dewa sejati, boneka iblis. Semua orang yang berada di bawah level dewa sejati adalah semut. Pada saat ini, Ziyi, yang berada di udara di atas pohon mepel batu, tampaknya telah mencapai titik di mana dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Tubuhnya yang hancur jatuh ke bawah. Dia pingsan dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ziyi, Si Feng berteriak pada Ziyi lagi. Ledakan, 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 ledakan. Raungan dahsyat terdengar terus-menerus dari tubuhnya saat ia mencoba mengaktifkan guntur iblis untuk melepaskan diri dari kekuatan takasat mata yang mengikatnya. Namun, itu adalah kekuatan dewa. Si Feng tidak dapat melepaskan diri, dan bahkan Dark Wild Thunder pun tidak dapat keluar dari tubuhnya. Ziyi, tubuh Ziyi yang jatuh menghantam tubuh Si Feng, tetapi Si Feng tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menangkap Ziyi, tetapi tangannya terikat rat. Pada saat ini, hatinya terbakar amarah, dan dia tidak menginginkan apapun selain membakar semua yang ada di dunia ini menjadi abu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.